Di zaman sekarang ini, banyak orang yang berbuat naqsyiat kepada Allah SWT. Baik dosa haplumin Allah, seperti meninggalkan sholat atau berjudi. Atau dosa haplumin An-Nas, seperti menghina orang lain atau memfitnah orang lain. Ada dosa yang ketika dia mengerjakannya, dia mendapatkan dosa dari Allah. Tapi ketika berhenti, dia tidak mendapatkan dosa. Bahkan diampuni oleh Allah ketika dia bertobat. Ada bentuk dosa yang apabila dikerjakannya, maka dia mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Dan dosa itu terus menerus. Yaitu mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Mengajak orang lain pada perbuatan-perbuatan maqsyiat. Misalnya, dia mengajak orang lain untuk menyembah barhala. Mengajak orang lain kepada paham-paham sekuler, pada paham komunis atau paham-paham yang lain. Dengan perbuatan tersebut, dia mendapatkan dosa. Dan dapat tambahan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Maka ketika dia mengikuti satu orang, maka dia akan diberikan dosa satu tambahan. Kalau seratus berarti mendapatkan dosa seratus. Atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan orang lain berbuat dosa. Misalnya, mengadakan konser. Dimana dengan konser ini bergaulan, bercampur laki dengan perempuan, joget-jogetan bersama, atau berbuat mesum. Maka orang yang membiayai, orang yang menjadi penitia, orang yang menjadi gagasan, dan orang yang berizin. Mendapatkan dosa dari Allah s.w.t sesuai dengan jumlah orang yang berbuat dosa di tempat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.